Halo warga Sudhusipil, kembali lagi di dalam channel Sudhusipil, channel yang membahas tentang serba serbi ilmu proyek konstruksi. Sebelumnya, kita opening dulu. Oke teman-teman, pas sekali saya membaca suatu komen, ada pertanyaan daripada warga Sudhusipil tentang cara perhitungan talut atau retaining wall atau dinding penahan tanah dan sejenisnya yaitu di mana pertanyaannya menghitung volume dan juga materialnya. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, teman-teman sudah lihat pertanyaannya bahwasannya beliau ingin membangun atau membuat talut dengan panjang 40 meter, lebar atasnya 30 cm, tinggi daripada talut adalah 2 meter, dan lebar bawahnya adalah 60 cm. Sehingga pertanyaannya berapa volume dan juga berapa kebutuhan material yang habis. Oke, sebelumnya kita buat sketsa dulu. Jadi begini teman-teman sekalian, untuk perencanaan talut, dia ada yang memasang balok, ada yang memasang tiang. Jadi saya tidak menggambarkan di mana balok dan di mana tiang. Jadi full saya hitung volume batunya dan kebutuhan materialnya. Sehingga nanti pada saat aplikasi teman-teman sekalian, bisa dikurangi dengan volume si kolom ataupun baloknya. Oke, nah langsung saja kita coba hitung. bawahnya ada talut dengan lebar atas adalah 30 cm. Oke, lebar atas 30 cm dan lebar bawah adalah 60 cm. Oke, nah teman-teman saya sudah menggambar sketsanya kurang lebih seperti ini. Oke, ini bentuk yang familiar. Nah, seperti ini dengan lebar bawah adalah 60 cm, lebar atas ada 30 cm dan ketinggian 2 meter dan panjangnya adalah 40 meter. Nah, sekarang apa yang harus kita hitung dulu? Pertama kita tentu hitung volumenya dulu. Volumenya bagaimana cara hitungnya? Gampang. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, rumusnya adalah P volume sama dengan P kali L kali T. Lantas bagaimana dengan materialnya? Semen, pasir, dan batu. Untuk air dicukupkan secara kebutuhan di lapangan. Nah, yang harus teman-teman ketahui, yang harus kita ketahui bersama adalah komposisi atau proporsi daripada pasangan batu dengan 1 banding 4, yaitu adalah, silakan dicatat ataupun silakan di-download, ada link di deskripsinya. Untuk batu, dalam 1 meter kubik pasangan taluk tersebut ada 1,2 meter kubik. Oke, untuk semen adalah 163 kilogram. Sedangkan untuk pasir pasang adalah 0,52 meter kubik. Jadi tinggal kita kalikan saja. Berarti, Bagaimana? Gampang sekali untuk menghitung daripada kebutuhan dan volume daripada pemasangan taluk. Semoga ini bermanfaat. Dan juga, bila ada pertanyaan, silakan komen saja. Kita akan bantu untuk sharing perhitungannya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.